Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Siang untuk subscriber penonton Channel Rafa Rafa Mili Siang ini di pool bis ALS Yogyakarta Ada bis ALS Nopin 221 dan bis ALS Nopin 227 Ini teman teman Untuk siang hari nanti Atau siang hari ini nanti Yang akan diberangkatkan bis ALS Nopin 227 ya teman teman Dan di Depan dari ALS Nopin 221 ini ada bis Yang kemarin yang bis merah kemarin Teman teman Yang dulu bisnya Warna hijau penyok Depan kiri dulu ini Diganti bodi bis merah ini Dan ini sekarang hasilnya seperti ini Yang waktu itu bodinya dipotong nih teman teman Terus diganti bodi ini Oh iya teman teman Ini sekedar menginformasikan Untuk kali ini bis ALS Nopin ALS Nopin 221 Punya sopir baru Namanya Mas Boy Kenapa Kenapa ALS Nopin 221 Punya sopir baru Karena kemarin Pak Haris Sakit ya teman teman Dan sekarang kembali lagi Kemedan Tapi Untuk lebih jelasnya Sakit apa Pak Haris Kok sampai Tidak bisa melanjutkan Perjalanan menuju Kota Jogja ya Kita tanya saja langsung Kepada Pak Samsul Atau Sama Pak Alek dulu ya Baiknya ya Kita tanya sama Pak Alek saja dulu ini Pak Alek Ini Pak Haris kok tidak nampak Ini Oh sedia sakit pulang kemarin Dari apa Muka papanya Penyakitnya Pulang dari Tangerang Gitu ya Terus sekarang diganti Sama si Boy Si Boy Dekas apa Dekas cincu 238 dulu 238 Waktu disana lagi keras Belum kesini Terus sekarang Mas Boy dimana Tidur Oh baru istirahat tuh Gantinya Gantinya Mas Boy Jadi untuk Pak Haris Tidak bisa melanjutkan ya Kemarin Pulang lagi ya Iya Pulang dari Jakarta Di kampung Kampung Halaman Terus bareng dengan Alistropin berapa Pak Alek? 215 Si BK Cincu 220 Oh Pak Alame Iya 215 Familinya Bang Fauji Piparnya Piparnya Bang Fauji Iya Ini Kita tanya langsung saja Kepada Pak Samsul Kita cari Pak Samsul Nah ini teman-teman Saat ini saya bersama dengan Pak Samsul Selamat pagi Selamat siang Pak Samsul Iya Ini saya mau tanya ini Pak Samsul Pak Haris itu sakit apa Sampai tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju kota Jogja Kayaknya itu begini Pak Dulu itu dia akan pernah kena stroke Iya Jadi ini kelihatannya kumat lagi Stroke nya Karena kakinya yang sebelah kiri itu sama tangannya sebelah kiri Sudah susah mengangkatnya Kemarin kejadiannya Terasa 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 Ambulnya Stroke nya Begitu keluar dari kapal Oh jadi sudah sampai di Jawa Sudah Sudah di Merak Oh sudah di Merak Keluar dari kapal Jalan sekitar 5 km Terus Pak Alik Manggil saya Ada apa saya bilang gitu Kesini dulu ke depan Katanya Mobil dip Sudah di parkir Sudah di pinggirin kan Iya Sudah mau masuk tol Gerbang tol Merak lah Iya Kenapa aku bilang Ini kaki saya ini Sudah susah mengangkatnya dari kopling Kata Pak Haris kan Iya Rasanya aku membuat ini Penyakit saya yang dulu ini Katanya Yaudah lah Biar saya yang bawa Saya bilang gitu Saya bawa ke Tangerang Sampai ke Tangerang Dia masih bisa jalan Cuman agak berat sedikit Tangan sama kaki Gak normal seperti biasa lah Iya Nah terus diurut disitu Di TNC Memang Tensinya udah tinggi 220 kan Jadi punya Riwayat darah tinggi itu ya Iya Iya Dulu awalnya Kruk dia yang dulu itu Dari darah tinggi kan Darah tinggi ya Nah jadi itulah Akhirnya Dia bilang Ambil keputusan Gak bisa ikut lagi kesini Suruh cari teman Nah makanya dapat itu Teman yang dari Jakarta kan Untuk mengganti dia Jadi dia udah Kemarin sore Naik Patas yang dari Tangerang itu Menuju ke Medan Pulang ke kampung Tadi pagi datang teleponnya Katanya makin parah Dari kemarin Sampai-sampai Ya maaf-maaf Celananya pun Celananya saya pun Gak bisa kekancing lagi katanya Begitu ya Iya 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 pak Jadi ini langsung Pulang ke Kota Anupan berarti Iya ke Kota Anupan Kota Anupan Nanti kan Anak istrinya kan Nyusul dari kampung Nanti Ketemunya di jalan Nanti mana Nanti dipindah sama itu Mobil Anak-anak yang Jemput dia itu kan Yang jemput ya Jadi ini untuk Putra dari Pak Aris Sudah Arah ke Pokoknya nanti ketemu Dimana gitu ya Arah ke Lampung Arah ke Lampung Istilahnya Ya jadi Kita doakan teman-teman Untuk Pak Aris Semoga lekas Pulih dan Sembuh ya teman-teman Ya dan nanti Semoga bisa Bekerja kembali Kemungkinan Ikut lagi pak Sebenarnya dia itu Udah bercita-cita Sebenarnya Habis-habis lebaran Nanti saya udah mau Fungsiun ini Kayaknya Nggak pun lagi Aku katanya Cuman karena mungkin Terpaksa anaknya Masih ada satu lagi Yang kuliah Kuliah Iya 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 Jadi kemarin pun Waktu di Bukit Tinggi Ketemu sama anaknya itu Udah Saya dengar-dengar Udah total-total biaya Itu mereka itu kan Maling sekitar sekian lagi Lagi lah Yang nggak banyak lagi Kata anaknya Ya udah lah Sabarlah Biar ayah pertahankan Sampai Habis-habis lebaran Katanya kan Iya Ternyata ya kita berusaha Kayak ginilah Kejadiannya kan Kejadiannya Nggak tahu ya pak ya Itu teman-teman Jadi Perjuangan pak Aris Untuk bisa Menyelesaikan Kuliah anaknya Ya teman-teman Jadi Bekerja Tapi ya Ini memang Gendaknya ya pak ya Iya Jadi ya Pokoknya Doa terbaik untuk Pak Aris Kalau pak Aris itu Berarti kakak dari pak Samsul Atau adik Kakak dari saya Oh kakak pak Samsul Memang kakak kandung Kakak kandung Kakak kandung ya Masih ada selisih satu Kami yang perempuan Pak Aris dulu Baru yang perempuan Baru saya Baru pak Samsul Tiga bersaudara pak Samsul Enggak sebenarnya Kami enam bersaudara Yang satu ada di kampung Terus yang cewek dua Terus yang satunya itu Itulah dulu yang pak Mail itu Yang Dulu supir ke Jogja ini Yang meninggal di atas bis itu Oh iya pak Mail itu Pernah cerita juga pak Samsul Waktu itu Nopin berapa waktu itu pak 224 224 ya Kalau ke Jogja ini ya Padahal itu Waktu itu pak Mail itu Meninggalnya setelah Baca Al-Quran ya Waktu itu ya Info dari Pak Samsul sendiri Waktu itu Ya Pokoknya doa terbaik Untuk semuanya Dan semoga pak Samsul Sehat-sehat selalu Dan pak Haris Lekas pulih kembali Tetap semangat Untuk pak Samsul ini Eh untuk hari ini Mas Boy ini Kok bisa dapat Langsung dapat ganti pak Sebenarnya mas Boy ini kan Dia itu bertempat tinggal di Jakarta Kalau dulu dia masih aktif Bawa ALS Dulu dia lama jalan ke Jogja itu Waktu dia dulu Sebelum 378 dulu kan Nomornya 238 Jadi lama dia dulu main Jogja Main Jogja ya Cuman selama ini Selama ini Dia udah gak aktif lagi Cuman dia bersedia Kapan saja diperlukan Kalau ada yang seperti inilah Kira-kira ada kendala Supri-supri yang teman-teman Dia bisa bantu Bantu Tapi untuk kemungkinan Kedepannya tetap Sama mas Boy terus Atau hanya nyerap saja ini Ya tergantung situasi Kalau memang dia cocok Kita pun cocok Ya apa salahnya kan Baik pak Samsul Terima kasih Atas Informasi dari pak Samsul Tentang pak Haris Dan ini saya akhiri saja dulu Video siang hari ini Terima kasih pak Samsul Atas waktunya Dan doa terbaik Untuk pak Haris Semoga lekas sembuh Kemarin di Jakarta Dan Semoga Mas Boy betah Bareng dengan LS 221 ini Bila dari kalian Suka dengan video saya Silahkan like Subscribe Dan share Sebanyak-banyaknya Atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih Salam semangat berbagi Dan berkaryan dari kota Yogyakarta Berhati Nyaman Huras Malam itu dipakai tirahat Biar tenang Tapi ya Tidak bisa ya Orang sakit Binginnya Tidak Biar di rumah Makanya kemarin kan Ada juga Adik-adik sepupu di Jakarta Sudah sempat Pertengkar Sampang Haris Kata itu Istirahat dulu Setelah 2 malam 3 malam Seminggu Yang penting Istirahat dulu Biar nanti sudah pulih Baru Pulang-pulang Ah Lebih tahu saya Diri saya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa